Halo, Profesor, ayo ikut kesini, biar kita cewek-cewek aja ngobrol-ngobrol, kan ada kartini, ih ini lagi ladies night, ya udah ngumpul, aku undang semua cash kartini disini, aku juga udah tampil all out, pake kebayaan dong, gak bisa, ah yaudah. Yaudah, aku aja kalau gitu, oke, dah. Ini lagi lama ya? Oh, lama kondeannya ya? Iya, sebentar, ini kan buat sehari-hari, khusus spesial buat hari ini, selamat hari kartini, selamat hari kartini. Tapi memang, apa ya, kalau aku kondean kayak gini memang mengingatkan gaya-gaya kartinian kan, tapi soal silang kartini tuh, udah tayang belum sih? Udah dong. Udah tayang ya? Udah tayang ya? Haa, aku belum nonton. Kenapa? Ya makanya aku perasaan. Misalnya sebelum kita ngobrol, kamu harus nonton dulu. Aku udah nonton trailernya udah 10 kali. Kok baru 10 kali? Aku udah paham banget. Malah udah sebulan yang lalu. Abis ini aku nonton, abis ini aku nonton. Coba kita lihat trailernya ya, mungkin ada yang belum nonton trailernya. Nih, saya kasih lihat trailernya. Ayo, ayo. Pasarnya yang mau ayo, ayo. Oh, no, poti haa. Jom nih nyungon tilem, wonton kamar pembantu maleh, Romo. Ya, tidak saya ada pembantu. Dia ibu kita. Nih harus panggil ibu Yu. Dan ibu harus panggil Nidoro aja. Iya, setengah. Cuma ini satu-satunya cara. Yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Aiyu. Sudah bagus, bupati yang melamarkmu. Bukanmu, donok. Kamu saksiku. Aku bukan Nika. Rabakal aku, Nika. Renja! Kita ibu. Yang ada yang berbeda. Pergi kembali. �un, menurut. Tunggu. Bukti. Bukan. setinggi-tingginya Londo-londo itu memujamu kedudukanku disini lebih tinggi daripada kamu tubuh boleh terpasung tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya kandung Kartini, Kardina, Selamet, Busono, Kartono, Muliono dia nomor saudara yang kandung karakternya gimana? ibu kandungnya Kartini karena bukan dari kalangan ningrat jadi memang maksudnya gak bisa diceritain ya nonton aja ya jadi dia tidak boleh masuk kalau masuk ke dalam lingkungan pendopo itu harus mendodok mendodok itu yang jalan sambil jongkok coba ayo kayaknya gimana? sini nih aku ajarin gak apa-apa nih ya mas ya copot sundal nih karena udah pakai gini ini udah cocok harus bisa andodok ini juga jago jadi ini kan kayaknya diginiin dulu nih kan ini kan gini biar tahu susahnya seperti ini ya kan wadaw ya terus ya terus gini terus jadi tangan kanan gini nah seperti itu gini coba satu kilometer ah iya iya ayo coba terus tangannya pegang gini tangan gini kan satu terus ini maju maju lagi gak gerak loh dia gak boleh naik harus terus dibawah bayangkan gini jadi gini gini kartini sendiri kalah memakai kalau saya kok beda ya kok bener kalau saya gayanya jadi beda loh eh tepel deh berarti itu prosesnya ada kayak cara jalan semua ini dipelajari sama ngomong jowonya juga ya iya kamu kus ikiya apa tuh ya bukan hanya jawa ayo belanda belanda coba dialogmu yang bahasa belanda dan kevel udah itu aja ah panjang kok dialogmu kan lupa bu eh kulkas yang waktu mau jualan ukiran ke belanda iya aku lupa soalnya kayak abis begitu udah cut oke shooting selesai biar semua jadi ada belajar belanda ada Holland ya Holland Prachen terus kalau bahasa jawanya juga belajarnya yang kromo inggil jadi bener-bener membokar sejarah juga kita jadi lebih golek sejarah jadi bikin kita penasaran karena beda kalau yang kita pelajarin di buku SD SMP SMA buku sejarah bukan berarti salah ya cuman yang dilihat tuh dari sisi lainnya kalau biasanya kita lihat perjuangannya beliau di luar rumah gitu ya bagaimana beliau memperjuangkan aspirasinya melalui orang-orang Belanda kalau ini tuh lewat dalam rumahnya perjuangannya bagaimana terus dukungan dari orang tuanya gimana adek-adeknya gimana lebih detail lah ya lebih detail lagi jadi bukan cuman tertuju dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan waktu kecil oke tapi kalau bicara soal wanita yang sangat inspiratif Kartini adalah sosok yang sangat inspiratif tapi banyak sekali wanita-wanita yang sangat inspiratif kita ada beberapa foto diantaranya ya saya sedang dilukin waduh penyek ini adalah bicara soal wanita-wanita yang inspiratif boleh dipilih diantara tiga ini yang mana dulu yang mau dibahas ayo enggak silahkan ayo mau yang tengah yang tengah oke kita akan yang ini dulu ya iya orang pilih yang tengah kamu ambil yang pilih enggak apa-apa yang ini dulu aja sebel enggak apa-apa namanya juga pilihan kita kalau kecewa sama pilihannya kita biasa aja gitu maksudnya saya working mom kamu mau ngomongin diri kamu ya working mom siapa sosok working mom yang menginspirasi masing-masing ayo mama ataupun pernah ngeliat orang sama saya juga ibu saya karena ibu bekerja karena saya juga seorang working mom juga aku enggak punya anak biologis tapi anak ideologis aku banyak oke bicara soal working mom ini ada seorang ibu namanya Santi Devi asal India dia menjalani profesi sebagai tukang tambal ban wow tukang tambal bannya bukan tambal ban biasa itu seharinya enggak kesangkut ya ini luar biasa ya tambal ban truk loh ini ban biasa aja berat banget ya ini ini udah tambal ban truk usia sudah 50 tahun dia mampu bekerja selama 2 hampir 12 jam sehari tanpa istirahat wow hingga saat ini Santi dicatat sebagai satu-satunya perempuan di India yang berprofesi sebagai tukang tambal ban truk hebat ya tetap pakai sari lagi bersama dengan suaminya Santi yang tinggal di Delhi itu mempunyai usaha lain tapi ya tinggalkan dan lebih memilih menambal ban waduh luar biasa ya wanita tangguh ini memang hobi ya berarti ya itu kalau berapaan ya kalau bocorannya 2 itu belum seberapa kan pilih tukang tambal ban perempuan pakai sari pakai konde pakai kebaya banyak oke aku mau mau pilih lagi kalau gitu kita nggak usah pilih-pilih lah ya kita bicara soal ini ibu guru kalau di sekolah paling suka pelajaran apa? saya ilmu pasti ini pasti ya ya dulu istilahnya ilmu pasti sih sekarang matematika kali ya matematika ya sosiologi sama udah aku fisika kalkulus kimia itu aku suka banget saya favorit itu sekolah adis 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 tapi bicara soal guru ya ini saya ada informasi yang unik juga soal lagi-lagi wanita tangguh ada guru cantik yang membelikan ratusan sepeda untuk siswanya ini luar biasa ya ini luar biasa ya dia membelikan semua muridnya sepeda itu lewat penggalangan dana justru kita pikir emang ya luar biasa sekali jadi kati itu membuat penggalangan dana untuk mengumpulkan uang masih saya tahu dia terinspirasi dari mana? dari siapa? dari Pak Jokowi oh iya sekarang lagi bagi sepeda ya tapi bener ini ternyata dia berhasil mengumpulkan dana sekitar 1,1 miliar rupiah dan uang tersebut dibelikan ratusan sepeda dan sisanya untuk biaya pelatihan guru dan memperbaiki sarana sekolah 1,1 miliar rupiah oke berikutnya nih udah udah biasa aja kalau udah ini aja ya aktivis perempuan aktivis perempuan siapa aktifis perempuan siapa aktifis perempuan oke bicara soal aktivis perempuan ini ada seorang perempuan asal Tanggerang namanya Enci dia berbagi ilmu sampai ke desa terpencil di Indonesia jadi Enci ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi untuk membudayakan masyarakat Indonesia coba kita lihat tayangan videonya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di pelosok daerah bahkan tak jarang beberapa dari mereka yang berkontribusi rela meraguk kocek sendiri seperti yang dilakukan oleh Enci yang merela meninggalkan pekerjaannya demi belusukan ke berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk berbagi ilmu merajut bermodalkan jarum merajut Enci sudah mengejarkan kakinya di beberapa desa terpencil di Indonesia Enci menggunakan media plastik resek sebagai bahan merajut ide ini muncul ketika Enci belusukan di pulau lombok kala itu Enci dan masyarakat binaannya kehabisan bahan benang wall Enci berinisiatif mengganti benang wall dengan bahan plastik keresek tentunya hal tersebut juga bisa membantu mengurangi limbah sampah plastik dari limbah plastik bekas ini kita bisa membuat berbagai produk biasanya Enci bisa menetap selama berbulan-bulan di desa sampai warga binaannya bisa mandiri dan menghasilkan produk siapa saja bisa ikut belajar merajut dimulai dari anak-anak sampai kakek-kakek seperti yang terjadi di desa Cikoneng Pandegelang Banten ini semua kalangan masyarakat begitu antusias mengikuti penjelasan yang diberikan oleh Enci hanya bermudalkan plastik bekas dan jarum rajut sekarang bahkan beberapa desa binaannya sudah sukses menjadikan produk rajutan sebagai produk aneh-anak keren wajah kita tangguh ya luar biasa ya luar biasa oke SMO ini ini pas pengambilan ini semua syuting dilakukan dimana sih? di Jogja ini syutingnya di Jogja ini adegan barangkali waktu ini ada di Jakarta Jogja ceritanya lagi di Semarang ini ceritanya apa di rumah? ceritanya lagi di Jepara kita lagi Ayu lagi ngebrief Cardina lagi ngebrief apa kan yang ngedesain ukiran itu si Cardina kan nah ini lagi ngebrief salah satu seniman ukirnya itu yang ini apa namanya? kan Dodok Dodok waduh lumayan ya itu yang di depan Adina Wirasti sebelah kiri di Jansasro Aca Setriasa Ayu sebelah paling kanan pegel-pegel gak sih itu? kayak setiap kali melangkah ya setiap langkah jongkokkan aku kapan readingnya? kapan readingnya? kapan readingnya? langsung aja pokoknya abis ini nonton film Cardini karena sudah tayang di Biaskep Biaskep kesayangan anda gitu kenapa kita harus nonton film Cardini? Bunda karena penting sekali kita menggali terus sejarah agar sejarah ini tidak hanya menjadi sebuah catatan usang nah kebetulan memang film Cardini yang di Sutradel Almas Hanung ini sudut pandangnya lebih menggali kehidupan Cardini dari sisi human-nya jadi itu lebih mudah mungkin untuk bisa dirasakan dan ditangkap oleh pemirsa supaya lebih mengenal sosok Cardini lebih dari sekedar kebayanya, kondenya itu penting tapi ternyata kalau kita lihat perjuangannya seseorang kita akan lebih jatuh cinta kalau udah jatuh cinta pasti kita akan dengan suka rela menyebarkan dan meneruskan kembali perjuangan Ibu Cardini sebentar saya dapat message dari Pak Albert Pak Albert ini pasti godain Nadine Nadine lagi di studio soalnya saya pamit dulu ya sebentar ya makasih dong kita ditinggalkan enggak nanti balik lagi sebentar aja aku biar Pak Albert keganggu ya nanti aku ganti yang panas aku pamit ya jangan jangan disini aja aku mau bongkaran dulu sebentar soalnya pagi-pagi semangat